Sabtu dini hari telah terjadi fenomena luar biasa Gerhana Bulan Micromoon. Gerhana Bulan Micromoon ini langka dan hanya terjadi 105 tahun sekali. Petugas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau Lapan Sumedang sudah mulai mengamati akan Gerhana Bulan Sabtu dini hari. Pantauan Gerhana Bulan di Lapan Sumedang terjadi selama kurang lebih 6 jam dengan totalitas Gerhana 1 jam 45 menit dan Gerhana Bulan sebagian 3 jam 55 menit. Gerhana Bulan yang terjadi saat ini berbeda dengan Gerhana Bulan sebelumnya yang sempat terjadi di bulan Januari 2018. Kali ini bulan berada pada jarak terjauh dari bumi, yakni berjarak 450 ribu kilometer. Kejadian langka ini menurut Kepala Lapan Sumedang dinamakan Gerhana Bulan Micromoon, sedangkan yang terjadi Januari 2018 yakni Supermoon atau jarak bulan lebih dekat dengan bumi. Sejauh 356 ribu kilometer. Fenomena langka ini menjadi daya tarik masyarakat. Warga dapat menyaksikan secara langsung maupun melalui teropong yang disediakan Lapan Sumedang. Ada kesan-kesannya, Pak? Ya, cukup lumayan lah kesannya. Tapi terlihatnya apa, Pak, waktu ditropong, Pak? Waktu ditropong tadi bulannya gimana, Pak? Bulannya agak bulat, ada kaitan teman. Gimana, Pak? Bulat, kaitan teman. Setengahnya itu sudah seperti kawah. Gimana, Pak? Setengahnya kan seperti kawah itu, Pak. Ini pertama kali melihat apa gimana? Ya, betul. Pertama kali ini melihat. Sebut pelangga karena ini akan terjadi lagi di 103 tahun kemudian. Jadi, sebut pelangga karena memang ini adalah fenomena bulan jaraknya terjauh dari bumi. Jadi, sekitar 405 ribu kilometer. Untuk dapat mengamati gerhana bulan dan mengamati oposisi 4 planet tersebut, pihak Lapan menggunakan 3 alat sekaligus. Di antara alat tersebut yaitu teleskop atau land engineering. Alat tersebut dapat melakukan pengamatan dengan waktu terlama sampai 6 jam. Alat yang kedua dinamai teleskop astromaster, yaitu alat pengamatan yang digunakan untuk mentransfer hasil kepada publik untuk ditonton. Sedangkan, alat yang ketiga adalah teleskop Celstron, yaitu alat yang digunakan mengamati oposisi atau keberadaan 4 planet yang muncul selama terjadi gerhana bulan total terjadi. Diki Guntara, Bandung TV